Lulus 4 World Major Marathon Dan yang satu lagi mungkin kategorinya Gold Marathon di Seoul Marathon Ini kan dari 5 maraton yang sudah dijalani Awalnya, kenapa sih jadi suka lari, jadi suka, maksudnya punya kepikiran Oke nih, saya mau ikut maraton Jadi sebenarnya dari 2002 kita mulai terlari Jadi, ini tuh mungkin lah ceritanya ya Biasalah kalau lari itu sebagai awal, dulu kita kapil dulu gitu Belum mungkin ada yang tahu, di situ saya tuh almar tim di not Kan kan ngasih, teman-teman di not ya, gue dianggara, saya latihan Itu dia, jadi saya tuh keluar retreat mil sebenarnya Jadi, makanya saya tuh retreat-nya tuh pernah waktu di Seoul Waktu itu tahun kemarin, saat persiapan lagi Seoul Marathon sama Pokhari Itu kan Seoul tuh minus 11 ya, minus 11 Sementara aku untuk kelatungan, long run Jadi, aku tuh latihan retreat mil, 22 kilo Mungkin saya gak uangnya Eh, itu drama korea, itu drama korea Drama korea, drama korea Tiga jam nih, untung tepi Ya, setiap dingin kayak gitu tuh Di dalam gym aja tuh, dingin banget Untung, retreat mil-nya gak bosen ya Lagi, lagi Jadi, mulai ngobrol sama anak, sama tepi Lagi dateng ngobrol, terus berapa korea, dua esis kul, gitu Ya, 22 kilo Jadi, memang awalnya saya lari retreat mil, jadi kalo di gym itu tuh kuat lagi, lari jauh Karena tuh sama Almas & Gino tuh Kalo larinya males, atau kurangnya cukup, aku digambok sama dia Oh gitu? Aduh Serem juga ya Jadi, yang memberikan basic aku berlari tuh Gino sama, apa ya Strong motivation lah Kalo berlari Ya, karena kalo gak digambok itu kan Terus, belum rame kayak sekarang ada race-race gitu Jadi, aku inget waktu itu pertama kali ikut race itu MBN, ya dulu Bali Marathon tuh masih MBT Masih MBN kan? Belum Maybank? Bukan, belum Itu yang pertama kali Soalnya aku ikut yang 5 kilo, ya kalo masalah Nah, baru terus makin rame, makin rame, makin rame Pertama kali ikut maraton itu di Tokyo Oh, pertama Gak tau juga sih Maksudnya apa, ujuk-ujuk daftar, ah daftar nih Tokyo Marathon Maksudnya karena udah, ada kan ikut 5 kilo, ikut yang 10 kilo, terus saat maraton Apalagi ya, pengennya kan selalu ada peningkatan dong Gitu kan secara-cara saya ambis ya Ambis? Ya kan? Gue, gue sekali Jadi pengennya tuh ada tantangan terus gitu loh dalam hidup gitu Nyari tantangan Ya udah, jadi ikut go away pertama kali Tokyo Marathon Langsung dapet Langsung dapet Langsung dapet Keren Saya 5 kali daftar gak dapet-dapet Sampai sekarang Harus keliling dulu Pak, ke Osaka, kemana-kemana Namanya itu, buat aku tuh kayak takdir gitu loh Jadi, di takdirkan untuk maraton Itu tahun berapa main Tokyo Mbak? 2016 Oh, 2016 Oh, 3 tahun lalu ya 2016 Dan padahal Tokyo tuh untuk virgin sebenernya agak berat ya Karena kan katoknya Ya Ya Tiap intinya tuh tiap 10 dan seterusnya 5 tuh ada katoknya Out of time Dan apalagi waktu di Tokyo itu aku lari 7 kilo pertama tuh udah segera, ternyata 3 menit tuh robek gitu Oh, tapi ketahuannya itu ketika, apa sebelumnya? Udah ketahuan? Udah race Udah race Begitu 7 kilo kok sakit ya gitu kok Aduh ini kayaknya keram nih gitu Tapi kok sakitnya kayaknya hilang gitu Tapi kan aku terus lari aja lari Nampak airnya finish begitu sampe hotel Aku buka udah bengkak Terus aku tambah bengkak lagi Dibawa pendokter MRI ternyata 3 menrobek 2 tempat itu aku Ya makanya itu masih pengalaman ya Jadi bener-bener race tuh dateng tuh sekelatalan gitu Jadi mungkin gak warming up banget gitu Jadi pelajaran buat kita semua Tenangnya tuh sekarang banyak informasi Jadi banyak tau Jadi tuh bener-bener dulu tuh pemula banget Dan aku tuh tipenya tuh dulu solo runner Jadi aku gak ikut komunitas apapun Dan belum seperti sekarang informasinya Dan dulu juga kan masih sedikit ya Masih sedikit Gak kayak sekarang yang komunitas menjamur Dimana-mana bisa join sana join sini Latihannya bareng Jadi aku udah gak nyangka marah khusus Begitunya gitu ya Padahal kan harusnya dateng lebih awal Warming up dulu yang enak Udah tau carbo loading gitu-gitu juga Kamel panas saat itu Ya carbo loading tapi gak yang seperti sekarang Iya 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 Jadi dalam berlari itu pun setelah aku melewati lima kali maraton Gue dengan segala macam apendang Itu aku bener-bener merasa yang enak banget tuh Nikmatin banget maraton tuh kemarin pas liyok Oh Jadi itu pun dengan berbagai macam ilmu yang aku compile Dengan berbagai macam pengalaman mulai dari ini Yang injury Terus kemarin juga seol shins clean aku Terus oh ternyata makannya harus begini Latihannya tuh harus yang seperti ini banget gitu Gak baru pas kemarin maraton tuh kayak memetik dari semuanya Semuanya ya Bener-bener happy banget gitu loh larinya Oh berarti dari pertama latihan lari Sampai akhirnya memutuskan maraton itu Rentan waktunya lumayan panjang juga ya Lumayan, iya lumayan Oh iya Tapi kan terus setiap tahun Jadi pokoknya segala macam apendang tuh dinamatin aja gitu Betul Itu semuanya ilmu sih sebenernya Iya Ada yang mau nanya temen-temen Iya Kalau lari sendiri sebenernya pas udah hype-nya di Jakarta tuh dari tahun berapa sih sebenernya Sebagai pelari lama ya keliatan mukanya Jaman-jamannya made band itu deh 2013-2014 deh Itu awal Awal dari banyak 2012 lah 2012 tapi gak se-booming sekarang Itu maybe masih murah bu Oh Maraton tuh masih 100 ribu Oh gitu Kayak nonton bioskop ya 100 ribu Itu 2011 gue ikut pertama kali MBM MBM Namanya saya bukan MBM deh Bali Maraton Tapi sponsornya Belum Belum Namanya Bali Maraton Ya iya Apa gitu deh sponsornya lupa Itu Jakarta pertama Jakarta Maraton itu 2012 kalo gak salah ya Jakarta 10K awalnya 2013 Oh 2013 Jakarta Maraton ya namanya ya Berarti ya Jadi berarti di bawah 2010 itu ya masih di jamak-jamak itu ya Ya Kenapa pedali Oh Singapura Maraton Oh Singapura udah ada ya Berarti Udah ada SCMS ya Bukan Tanda charter Pas under charter Ya tau ikut Mulai dari sini Oh Buat juga ya Kenapa jadi edik Tanyaan Kenapa jadi edik Happy aja aku tuh kalo ngelari tuh Nah itu Meskipun intervalnya Masa-masa gitu ya tetep happy ya Apalagi kalo yang lagi long run gitu kayaknya sambil ngayal Sambil ngayal Kalo saya sambil berdoa Apis mau ngapain Berdoa Berapa gitu tuh Kayak me time gitu Buat aku tuh me time gitu Apalagi ibu-ibu kan terempong ya Dengan segala macem Aktifitas Sebagainya Jadi kayaknya butuh waktu untuk Sendiri gitu Makanya mungkin aku sebenernya lebih Solo runner gitu Cuma sekarang karena Jayani udah ikut lari Jadi berdua sama dia Tapi aku sama dia juga gak Dua-duanya sama-sama yang gak terlalu banyak omong Jadi lari ya Gimana? Sama aku Oke itu aku dikiliin sama Lara Ya gak mesti sama Mbak Adi Kita pusing Ngomong Jadi waktu itu kan kita berempat gitu kan Kalo aku sama Zizi itu Macam lemong gitu kan Mbak Alia sama si Sahila Yoga Diam ya Tontok finish Aliran Yoga Gitu Dia sebenernya Sahila tuh sebenernya gak diem Tapi dia karena dia gak ngerti apa yang ada Dia gak usah sampe bilang, kan, Shayla itu Kalau gue lari aja Lari Pocap banget Kilometer 30 gak tau kan Dia kira masih 32 kilo lagi loh Dia ngomong gitu ya Ya Allah Masih 32 kilo lagi Aduh Masih udah lagi Ya udah mau dijalannya Aduh, pocap banget Berarti dari Awalnya karena Emang dari gym Terus latihan cardio Sampai akhirnya jadi edif Jadi akhirnya memutuskan untuk Ikutan maraton Ini sebenernya Payoneer juga ya maraton Dari awal maraton ada tuh berdiri Sejak enyonya menirahat-akhir Mbak Alia berarti udah ikutan Mungkin Mbak Mel belum mulai lari Dia udah lari Meri tuh baru di Stancart itu dong Stancart ya pertama Dia ikut Singapura Jadi berarti gitu Sesepuh ya berarti Sesepuh Cuma mungkin karena Mungkin karena Mbak Alia larinya sendiri Jadi orang kayak kurang notice Kalau Mbak Alia itu ternyata udah 4 WMM Dan satu yang sulit itu Temen-temen boleh dong Jadi kalau treadmill ya itu Mbak Alia itu Mbak Alia itu Oh kalau dari pintu lima muterin sultan itu enam setengahan enggak iya betul sampai sultan kali itu itu enak juga tuh dan bisa panas di GBK itu udah panas banget belum lagi bakso ya Oh basuh atom di GBK Oh basuh atom bukan basuh atom tapangan tembak ya ini nggak ada di sebut ya Terima kasih.